Hukum, sosialisasi, dan penyelamatan Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menjanjikan pembangunan akses kesehatan yang berkualitas guna mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur secara merata Misi dalam bidang kesehatan ini disampaikan Anies saat menghadiri Dialog Nasional Komunitas Profesi dan Asosiasi Kesehatan, KOMPAK di Jakarta secara daring karena bertempatan dengan jadwal kampanyenya di Sorong, Papua selasa 16 Januari Jadi misi kami adalah membangun akses kesehatan yang berkualitas salah satu jalan menuju Indonesia adil makmur untuk semuanya Ketika ini dikerjakan, maka kita semua berusaha untuk mengikhtiarkan agar adil makmur itu untuk semua Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut memaparkan potret ketimpangan di Indonesia Dia menyebut 68 persen dokter dan 74 persen rumah sakit berada di Pulau Jawa dan Sumatera Ketimpangan dan ketidakadilan tersebut harus dikoreksi Dia menilai peningkatan indeks pembangunan manusia atau IPM merupakan salah satu cara untuk mempercepat pembangunan manusia di seluruh Indonesia Dari Jakarta Ibn Zaki, Kantor Berita Antara mewartakan Terima kasih